ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di materi perkuliahan mohon maaf kembali online karena masih ada kerjaan di luar kota nah kali ini kita akan membahas mengenai plat lantai baja dan balok baja untuk mengetahui struktur selain balok dan kolom plat lantai juga biasanya kita menggunakan bisa dari keton, tulang maupun baja nah ini adalah salah satu plat baja bergelombang merek yang tertera disini dari pabrikan pasti akan memberikan parameter dari tebal plat itu sendiri disini tebal platnya 0,75 dengan berat persatuan luas nah itu 10,1 kilogram per meter square dan luas penampangnya itu adalah 124,1 mm square nah ini untuk penampang efektif penuh itu yc nya dapat 38,6 mm dan yt nya 15,4 mm meter pangkat 4 disini juga dia memberikan informasi moment lentur positif dan moment lentur negatif yang terjadi jadi jadi sudah disiapkan parameter momentnya inersianya juga dapat 0,425 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 jadi diatasnya itu pengalian jadi kalau misalnya moment lentur positif IP itu 0,511 diatasnya ada 10 pangkat 6 kali meter berarti itu 0,511 dikali 10 pangkat 6 disini juga memberikan gaya reaksi aman lentur perletakan tepi dan perletakan tengah dengan perletakan itu disini diatur 10 mili disini didapat reaksi aman pada tepi adalah 3,75 kg ton 0,3 ton untuk gaya reaksi aman pada perletakan tengah itu di 15,01 kg ton atau 1,5 ton nah ini juga penampang plat komposit jadi gabungan antara plat baja ditambah dengan beton bertulang ini bisa dilihat di penampangnya nah ini dia di memberikan parameter penyangga sementara tanpa penyangga dengan 1 baris 2 baris dengan bentang maksimum bentang ganda kanan kiri berarti itu ada yang 2 meter 2,5 meter ini tanpa atau 1 baris dan 2 baris itu adalah tulangannya tanpa tulangan dengan tulangan 1 baris dan dengan tulangan 2 baris bentangnya itu 2 meter sampai 4,5 meter tebal platnya juga sudah disiapkan jadi untuk beban guna beban hidupnya itu juga disiapkan yaitu ada yang 200 kg per meter square sampai 600 kg meter square dengan tebal variatif antara 9 sampai 14 cm dia juga memberikan tulangan negatif tebal plat dan tambahan dengan masing-masing beban hidup yang akan kita pilih nah ini adalah contoh koneksi antara balok kolom dan plat baja jadi kita bisa lihat yang berdiri vertikal itu adalah kolom ini adalah kolom ini adalah balok atau balok utama disini ditambah dengan balok anak atau scan dari BIM pengaku batas panjang tanpa pengaku letral dan ini adalah plat baja yang ditaruh di atas GIF secondary BIM ini tambah dan ini pasti concrete jadi komposit jadi still deck still deck tadi itu salah satu tentu yang sudah dimitikan perencanaan plat lantai komposit perencanaan plat lantai merupakan bagian struktur yang berbentuk bidang datar bidang datar tersebut berfungsi untuk lantai bangunan yang menerima beban baik beban hidup maupun beban mati plat lantai komposit adalah sistem plat lantai yang terdiri dari lembaran tipis bajak berprofil atau bergelombang jadi biasanya bentuknya bergelombang tebalnya tipis kurang dari 2 mili biasanya dan ini juga biasa materialnya adalah bajaringan bergelombang yang dikombinasikan dengan campuran beton perkembangan struktur komposit juga dimulai dengan digunakan deck baja bergelombang yang selain berfungsi sebagai bagisting saat plat beton dicetak juga berfungsi sebagai tulangan positif bagi plat beton jadi pada prinsipnya bajak propil yang bergelombang juga memberikan kontribusi jadi tidak hanya sebagai bagisting untuk mempermudah dalam pelaksanaan apalagi beton bertulang dia juga bisa menjadi tulangan positif bagi plat beton tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua deck baja dapat memberikan aksi komposit dengan campuran beton ini yang perlu digaris bawahi jadi tidak memberikan kontribusi atau aksi komposit itu berarti hubungan antara plat baja dengan betonnya itu tidak saling menguntungkan bisa saja yang plat baja ini betul-betul kontribusinya hanya sebagai bagisting tidak memberikan kontribusi tambahan hal ini dapat dilihat pada bentuk penampang dan sifat mengikat beton atau tidak jadi kadang juga kalau kita pakai plat deck baja yang khususnya untuk di jembatan biasanya kita akan memberikan sif konektor untuk memberikan aksi komposit karena kita ketahui beton dan baja itu tidak bisa menyatu dengan baik oleh karena itu kita biasanya menambahkan sif konektor untuk mengkontribusikan tegangan yang ada di beton ke plat deck jadi paling tidak ada sumbang sif kekuatan pengurangan tegangan terhadap elemen lantai perencanaan struktur balok balok merupakan komponen struktur yang menahan beban dinding didistribusikan ke plat lantai distribusi beban hidup atau beban lainnya komponen struktur ini mengalami tegangan tarik atau tekan ketika di beban dinding dia lentur jadi pasti akan ada tegangan tarik dan tekan balok yang berada di daerah tengah bentang pada bagian atas balok mengalami tekan kalau kita di lentur di atas tekan di bawah seratnya akan tertarik kalau bisa kita gambarkan di atas di atas ini Hai mainit abis ini juga tekan yang dibawah saatnya akan komponen balok merupakan struktur yang ngamih lentur dan geser sehingga dalam analisisnya nanti balok akan dianggap sebagai struktur lentur dan geser perancangan gedung struktur baja menggunakan balok baja biasanya plat komposit diletakkan di atasnya sebagai beban jadi plat itu akhirnya kontribusinya hanya sebagai beban di atas balok pada penampang ductile sedang tinggi untuk merencanakan baja profil struktural komponen struktur ductile tinggi sehingga desain profil baja yang digunakan dalam perencanaan ini pasti menggunakan metode sistem rangka pemikul moment khusus yang mengacu pada SRI 7860 2015 sesuai pada tabel 3 20 nah ini adalah klasifikasi penampang komponen ductile sedang dan ductile tinggi dengan parameter rasio dan lebar terhadap tebal terhadap tebal jadi ini terdapat 4 kolom 4 kolom yang terdiri dari deskripsi elemen lalu ada rasio lebar dan terhadap tebal batasan rasio tebal lebar dimana komponen struktur ductile tinggi dan komponen struktur ductile sedang yang pertama sayap dari profil i kanal profil i atau profil kanal dan profil t gilas tersusun kaki dari profil siku tunggal atau ganda dengan pemisah kaki bebas dari sepasang profil siku tanpa pemisah itu dengan rasio lebar terhadap tebal adalah D lebarnya dibagi dengan tebal flange K komponen ductile struktur ductile tinggi itu 0,3 akar modulus elastisitas dibagi dengan tegangan leleh dari baja itu sendiri sedangkan untuk struktur ductile sedang itu terhasil menjadi 0,38 dan akar modulus elastisitas dibagi dengan tegangan leleh yang kedua sayap dari profil tiang H menurut pasal D4 S7-860-2015 dengan rasio lebar terhadap tebal B per T itu adalah 0,45 akar modulus elastisitas dibagi dengan leh untuk struktur ductile sedang itu tidak berlaku jadi hanya berlaku pada struktur ductile tinggi tiga tiga badan dari profil i gilas atau tersusun sebagai balok atau kolom dengan rasio lebar dibagi tebal untuk CA kurang atau sama dengan 0,125 itu 2,45 akar modulus elastisitas bagi dengan leleh itu diantara 1-0,93 CA untuk CA di struktur ductile sedang tadi untuk struktur ductile tinggi kurang atau sama dengan 0,125 3,76 akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh itu diantara 1-2,75 CA 4, plat samping dari profil i tertutup yang digunakan sebagai balok dan kolom itu rasio lebar dan tebalnya H per T untuk nominalnya bisa dilihat terlambat yang ada di monitor dan dibaca begitu juga dengan badan profil kontak tersusun digunakan sebagai balok dan kolom T dimana CA sama dengan P ultimate dibagi dengan atau reduksi kolom T kali PI itu kalau kita menggunakan metode ALERAK D dan ASD masing-masing berbeda T dan badan profil T dan badan profil T yang H itu 0,94 akar modulus elastisitas dibagi dengan etil yang namun untuk ductile komponen struktur ductile sedang tidak berlaku jadi kalau ALERAK D dan ASD itu adalah metode desain nanti kita akan bahas kedua metode ini nah komponen struktur ductile tinggi itu adalah profil baja struktural untuk komponen struktur ductile sedang dan komponen tinggi harus memiliki sayap menerus tersambung ke badan atau badan ke badan atau kata lain profil baja menggunakan IWF atau sejenisnya pada struktur ductile tinggi kedua sayap harus tembrace lateral atau penampang melintang komponen struktur tembrace torsional bracing komponen struktur baja ductile tinggi harus memiliki spasi sesuai persamaan 3.29 di bawah ini di mana batas panjang tanpa pengaku lateral adalah 0,08 ry dikali dengan modulus elastisitas dibagi dengan tekanan ini ini adalah batas tanpa pengaku lateral dapat berada gambar 3.9 berikut ini contohnya sh sh adalah sendi plastis perlu bracing torsional jadi kalau kita lihat ini ada balok hidup yang melintang ini balok hidup dan ini adalah balok anak dan yang bulat ini adalah titik terjadinya sendi plastis yang diperlukan bracing torsional ini kalau diperbesar akan seperti ini halo halo nengok pak ya pak halo 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 Assalamualaikum Pak Iya Iya Pak, benar Pak Iya, kemarin gitu Iya, mungkin bagusnya gitu sih Pak Jadi enak kita Oh, hasil paparan mereka kemarin tuh Pak ya Iya Pak Iya, benar Pak Iya, betul Pak Iya, mending gitu juga sih Pak Kalau misalnya kita mau mereview Mending kita ambil datanya sendiri Jadi kita bisa desain sendiri aja Sesuai basic desainnya jalan nasional Bingung juga Pak sih Iya Benar-benar Pak Iya Iya, betul Pak Iya, betul Pak Yeah Oke, nah ini contoh Yang dari atas tadi diperbesar Jadi kalau jaraknya sediplastis Biasanya antara 2 sampai 3 Atau D per 2 lah Jarak dari tinggi profil balok Dibagi 2 Atau 3 BF Tanpa pengaku Dimana D itu adalah tinggi Balok Balok Jadi ini berdasarkan SMU 7860 2015 Bracing torsional di depan sendi plastis Ini contohnya Dia ada 2 titik Kondisi terjadinya potensi sendi plastis LB LB itu adalah lebar Panjang Tanpa pengaku LB itu adalah lebar sayap Balok Jadi Tadi Jaraknya sediplastis ini diantara D per 2 Atau 3 kali lebar sayap Jadi jaraknya 3 kali lebar sayap Balok Nah ini LB tadi Ini antara jarak tanpa pengaku Balok anak Balok anak itu tidak ada pengaku Nah kekakuan dressing lateral Trasisten Dari masing-masing sayap disediakan Berdekatan dengan sendi plastis Maka Bisa menggunakan Rumus Kalau Sesuai dengan metode Alarat D Tipe Ultimate Sambal 0,06 Ry Kali tegung leleh Kali jet Kali E Kali HO Dan untuk Kekuatan perlu Bracing Torsional IWF BIM Disediakan Dengan Yang dekat dengan sendi plastis Itu Menggunakan rumus Pultimate 0,06 Ry Kali tegung leleh Z Sesuai dengan Arat D Ini Keterangannya Jet itu adalah Modulus Penampang plastis Ry Itu rasio tegung leleh Itu nanti bisa dilihat di tabelnya HO Itu tinggi Titik berat sayap Dan E Modulus Elastisitas Standar 200.000 NPA CD Itu Ekoefisien Sehubung Dengan Kekakuan Bracing Relatif Dan Kurvatur Kakakuan Bracing Yang diperlukan Harus Memenuhi Persyaratan Lampian 6 Sni 78 Yang dulu 2015 Spesifikasi Bracing Bracing Lateral Atau Bracing Torsional Dari Balok CD Sama Dan Satu Maka Kekuatan Bentur Ekspektasi Balok Harus Menggunakan Persamaan 3 Titik 32 Ini yang Disgunakan MR Sebenarnya MU Timit Sama Dengan Masya Tegangan Leleh Dikalikan Dengan Tegangan FU Dikali Dengan Modulus Penampang Plastis Ini Tadi Berarti Pultimate Itu 0,06 Dikali Dengan Rasio Tegangan Leleh Dikali Dengan Z Ini Adalah Modulus Plastis Penampang E Modulus Elastis Elastis Baja Itu Juga Untuk Kekuatan Blastis Intansional Berarti 0,06 Rasio Tegangan Leleh Tegangan Leleh Dikali Dengan Blastis Lampang Nah Ini Adalah Nilai RI RT Untuk Material Baja Dan Tulangan RI Yaitu Material Baja RT Tulangan Profil Wajah Gilas Panas Dan Turangan Berarti Ini Sesuai dengan ASTM A36 A1043 A572 A913 A588 A1043 A529 A529 A380 A345 Ini Adalah Untuk Bajanya RY Masing 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 Dan Petulangan Ada Di Sebelah Ini Berdasarkan Tablet 2 RY RT Untuk Ketua Baja Dan Ketua Tulangan Berdasarkan SNI 78 50 2012 Nah Ini Untuk Kapasitas Lentur Berdasarkan SNI 17 29 2015 Struktur Lentur Dibahas Pada Ketentuan Struktur Lentur Seperti Berikut Semua Ketentuan Dalam Struktur Lentur Adalah Rasio Dari Baja Sesara RAPD Rasio Tegangan Baja Dikalikan Momen Nominal Harus Lebih Besar Tersebut Dengan Momen Ultimate Ini Kalau Kita Berdasarkan Metode RAPD Asumsi Bahwa Titik-titik Penunggu Balor Dan Gelagar Yang Rotasi Di Sebulan Intudinal Bagi Komponen Struktur Simetris Tunggal Dalam Lengkungan Tunggal Dan Semua Komponen Struktur Simetris Berlaku Persamaan Berikut Faktor Modifikasi Tekuk Torsi Lateral Sama Dengan 12,5 Momen Maksimum Dibagi Dengan 2,5 Maksimum Ditambah Dengan Nilai Momen Di 1,4 Segmen Tanpa Basing Berarti 3 kali Dinilai Mutlak Momen Yang Berada Di 1,4 Segmen Tanpa Basing Ditambah 4 Kali Momen Yang Berada Di Setengah Segmen Tanpa Basing Dan Plus 3 kali Momen 1,4 Dan Ini contoh Perletakan Momen Maksimum Momen A B C Yang Tadi Di 1,4 Momen Maksimum Ditumpuan Ada Momen Di 1,4 Tanpa Basing Di Setengah Tanpa Basing Dan 3,4 Tanpa Basing Momen Nilai Momen Inilah Berdasarkan S&I 17 19 2015 1,4 1,4 6 1,4 2,4 2,5 3,5 6,4 9,6 9,6 8,8 9,7 9,6 berdasarkan S17-29-2015 pada bagian tekuk torsilatron kondisi tersebut dipengaruhi oleh batas panjang tanpa penyakit material, batas panjang plastis, dan batas panjang elastis perhitungan batas panjang dapat dilihat dari persamaan di bawah batas panjang plastis itu 1,76 kali rasio tegangan leleh akar modulus elastisitas dibagi tegangan leleh untuk batas panjang elastis 1,95 kali rasio dikali dengan modulus elastisitas 0,75, 0,7 kali ke dalam leleh mana akar konstanta torsi dibagi SX ke HO lalu ditambah akar konstanta dibagi dengan SX ke HO plus elastisitas 2 plus 6,76 kali 0,7 ke dalam leleh seperti pada persamaan 3,36 SX adalah penampang elastis SX HO adalah jarak antara titik berat sayap C koefisien simetris RTS adalah radius girasi jadi ini adalah radius dan RY adalah radius girasi jadi ini adalah radius dan rasio ya ini adalah RY ini adalah radius jadi 4,76 RY radius dikali 0,7 ke dalam leleh nilai RTS sendiri dapat diperkirakan secara teliti dan konservatif sebagai radius girasi dari sayap tekan tambah dengan 1 per 6 dari tinggi 4 saja BF adalah level saya dibagi dengan 12 dikali 1 akar 12 dikali 1 plus 1 HTW dibagi dengan 6 BF dan TF tebal pan leper sayap ditawari dengan tebal sayapnya ini adalah kondisi batas torsi dengan nominal kapasitas moment plastis di saat LB kurang sebetulnya LB ini jet tadi sama ini nilai jet modulus plastik penampang N modulus elastisitas C costamita torsi SX modulus penampang melastis sebut X HO jarak antar kiri kurat sayap CB hizungan MCR NN nominal MP plastis ini bisa dengan dengan modulus penampang plastis untuk moment nominal atau moment plastis kapasitas moment elastis CB nya tadi ini adalah nilai dari perhitungan untuk MCR moment plastis dikurang dengan kurang moment plastis dikurang dengan 0,7 tegak merah SP ke dalam jarak 0,7 penampang elastis dari sumper X karena LB dikurang LP dibagi LR dikurang LP itu harus kurang atau sama dengan MP terus jadi moment elastis itu harus lebih kurang atau sama dengan moment plastis moment elastis adalah LB lebih besar atau sama dengan LR karena moment nominalnya RCR itu nanti menggunakan rumus ini nilai RCR nya dikali dengan modulus penampang elastis SX dari sumbu X itu harus lebih kurang atau sama dengan moment plastis oke mungkin pertemuan hari ini sampai disini jika ada pertanyaan silahkan adukkan di kolom komentar kita akan lanjutkan berapa terima kasih sesuatu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih